Intro Kita akan baca pendahuluan dari penulis disini Jadi ada beberapa bagian dari buku Yang pertama pendahuluan, kemudian beliau akan terangkan tentang keutamaan ilmu Di halaman empat dari buku panduan Bismillahirrahmanirrahim Muqaddimatul mu'alif Ini pendahuluan dari al-mu'alif, dari penulis Bismillahirrahmanirrahimnya itu dari penulis Muqaddimatul mu'alif, pendahuluan penulis itu judul tambahan dari saya untuk memperjelas Bismillahirrahmanirrahim Dimulai dengan basmala Ini adalah mengikuti Al-Quranul Karim yang dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmanirrahim Yang maha Merahmati lagi maha mengasihi Baik Penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim Ini mungkin kita akan Uraikan di pelajaran-pelajaran Yang datang setelahnya Atau di pembahasan tafsir Di sini saya tidak akan panjang lebar menjelaskannya Karena materi pembahasan banyak yang mau dikaji di buku ini Terkait dengan mandumain Baik Kita akan khususkan nanti pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim Kata beliau rahimahullah Dalam bait yang pertama hingga bait yang ke-6 Alhamdulillah Saya terjemahkan dulu Beit syairnya Kemudian kita akan Kembali Akan masuk ke dalam penyebutan Pokok pembahasan yang akan kita kaji Beit syair yang pertama Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Rabbil alamina Rabb semestalam Ala ala'ihi Terhadap segala ni'mat-ni'matnya Karunia-karunianya Wahua Ahlul hamdi wa ni'mi Dan dialah Allah Ahlul hamd Yang Maha berhak Yang maha memiliki Segala pujian wa ni'mi Dan segala ni'mat Kemudian dibicari yang kedua Beliau terangkan beberapa Sifat Allah Beberapa nama dan sifat Allah Dil mulki wal malakuti Al wahidi Samadil Baril muhaimin Mubdil khalki min adami Dil mulki Yang maha Memiliki kekuasaan Wal malakut Malakut sama ni artinya dengan al mulki ya Cuman penggunaan kata Malakut Itu Menunjukkan makna lebih Al wahidi Artinya maha satu Assamadi Artinya Yang seluruh makhluk Kembali kepadanya Perlu kepadanya Tempat bergantung seluruh makhluk Yang maha sempurna pada adatnya Tidak beranak dan tidak diperanakan Kita akan sebutkan nanti tafsirnya ya Al bar Yang maha baik Al muhaimin Yang maha Menyaksikan Maha mengawasi Maha mengetahui segala perkara Mubdil khalki Ya mubdi Itu asalnya dari mubdi Pakai hamzah ya Mubdi Dari kata mubdi Hanya saya karena Dia Di sini Apabila hamzahnya dibaca Berpengaruh Ketimbangan syair Makanya diringankan Menjadi mubdi Jadi sukun Disukun yaanya Ketika ketemu alif lam Tidak dibaca lagi yaanya Mubdil khalki Artinya yang mengadakan makhluk Min adami Dari tidak ada Dia la'wah Yang mengajarkan manusia Mala ya'lamuna Apa yang Sebelumnya mereka Tidak ketahui Wabil bayani Antakahum Ya Ini dua bit syair Kita lihat ya Yang kedua Dan ketiga Alif lamnya Berpisah ya Karena timbangan syairnya Seperti itu Harus berpisah Tapi Kurutannya dia bersambung Kalau kita terjemahkan Kita pahami Harus dibaca bersambung Al-baru Wabil bayani Begitu Wabil bayani Antakahum Dan Allah membuat makhluk ini Manusia ini Berbicara dengan bayan Dia bisa menerangkan Menjelaskan Wal-kapti bil kalami Dan Allah subhanahu wa ta'ala Membuat mereka Bisa menulis dengan pela Kemudian salawat Kemudian salawat Kepada Nabi yang terpilih Utusan yang paling mulia Al-mukhtari yang terpilih Akrami yang termulia Mabu'ud Utusan Rasul Jadi Rasul yang termulia Bi khairi hudan Yang diutus dengan Petunjuk yang paling baik Fi afdalil umami Pada umat yang paling afdal Demikian pula salawat Semoga ditujukan kepada Al-al keluarga Nabi Iya Wassahbi dan sahabat-sahabatnya Wal-atba'i Katibatan Dan seluruh pengikutnya Wattabi'ina bi ihsanin Linah jihimi Dan orang-orang yang mengikuti Man haj mereka Bi ihsan dengan baik Ihsan artinya Bi itqan Diikuti dengan apa? Dengan itqan Betul-betul Pas Jadi ibaratnya ada orang yang Melangkah Dia melangkah meninggalkan Jejak kaki begitu Maka bi ihsan itu artinya Dia Menapaki Jejak kaki itu persis Kan kita kalau berjalan Kita lihat jejak kaki Kan bisa kita ikuti arahnya kan Tanpa mengikuti jejaknya Tapi ini tidak Mereka Setapak demi setapak Dia ikuti Dia tapaki juga Tapakan yang sama Nah ini bi ihsan Dan seperti itu beragama harusnya Beragama seperti itu Kita tidak membuat jalan Baru Tidak membuat aturan sendiri Tetapi Ini semuanya Terkait dengan masalah Bagaimana dia mengikuti Dan mencontoh Selawat Kepada nabi dan Keluarga sahabat Dan pengikutnya itu Semoga selawat itu Selalu Sepanjang bintang Masih bercahaya Dan sepanjang matahari Matahari waktu duha Masih terbit Jadi apa artinya Kalau dikatakan salawat Kepada nabi Keluarga dan sahabat Sepanjang Bintang masih bercahaya Dan sepanjang matahari Masih terbit Apa maknanya itu Maksudnya sampai hari kiamat Itu bahasa lainnya Demikian pula selawat Sebanyak Bilangan nafas Yang ada Bilangan nafas makhluk Yang ada di Kaun ini Yang di alam ini Kaun itu alam ya Nasami artinya makhluk Nah Baik Disini saya poinkan Delapan pembahasan Ada delapan pembahasan Yang pertama adalah Ma'anal hamd Wa ahlul hamdi Wa ni'ami Dilihat ya masailnya Saya baca bahasa Arabnya Kemudian saya baca terjemahannya Masail Masail jamat dari apa Masalah Ya Pembahasan Maksudnya Kadang pembahasannya Banyak Seperti disini delapan Kadang ada yang dua saja Kadang ada yang satu saja Tapi semuanya kita Kasih judul masail Sebab kata masail Jamat Jamat itu bisa dipakai Untuk lebih dari Tiga Dan jamat bisa dipakai Untuk Dua Ya Inta tuba ilallahi Faqara sagat Kulu bukuma Dikatakan Kalau kalian berdua Bertobat kepada Allah Faqara sagat Kulu bukuma Maka telah Baik hati-hati kalian Dipakai Kulu bukuma Hati-hati kalian Jamat Padahal Orangnya cuma berapa Dua orang Dan kadang jamat Bisa dipakai Untuk mufrat Satu Bisa dipakai Untuk satu Dan itu tidak Masalah ya Dari sisi bahasa Kita juga di penjudulan Jadi masail Yang pertama Ma'ana alhamd Wa ahlul hamdi Wa ni'ami Ma'ana alhamd Serta Ahlul hamdi Wa ni'ami Ahlul hamd Artinya yang maha Memiliki pujian Dan Pemilik Seluruh ni'ami Baik disini ada Kata alhamdulillah Di awal Beit syair Dan di akhir Beit syair pertama Wa huwa ahlul hamdi Wa ni'ami Iya Alhamd itu Disini Di Oleh penulis Dimulai dengan apa Alhamd Dimulai dengan Alhamdu Iya Mencontoh Al-Quranul Karim Al-Quranul Karim Awal surah Surah apa Surah Al-Fatihah Dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nah Nah ini memang Hal yang Penting ya Untuk seorang penuntut ilmu Dia itu selalu memuji Allah Menyanjung dan Membesarkan Allah Apalagi kalau dia diberi taufik Untuk belajar Diberi kesempatan Menuntut ilmu Hadir di majlis ilmu Subhanallah Itu nikmat yang sangat besar Dia patut untuk memuji Allah Karena itu syekh disini Rahimahullah Memulai bukunya dengan Pujian Alhamdul Di awalnya kita selalu memuji Allah Kalau mau belajar seperti itu Dia selalu memuji Allah Kalau dia banyak memuji Allah Itu menunjukkan kesyukurannya Dia selalu memuji Allah Kemudian yang kedua Dia Dia Apa namanya Selalu Menganggap bahwa dirinya ini Diberi nikmat oleh Allah Dan semua manusia diberi nikmat seperti itu Dan semua manusia diberi nikmat Kalau dia selalu memuji Allah Maka dia juga akan membawanya untuk Pandai menghargai nikmat Menempatkan nikmat pada tempatnya Iya Baik Ada pun Alhamdul Alhamdul itu Makananya adalah Ikhbar An mahasinil mahmud Ma hubbihi wa ijlalihi wa ta'adhimihi Definisi Alhamdul Definisi Alhamdul adalah ikhbar An mahasinil mahmud Ma hubbihi wa ijlalihi wa ta'adhimihi Demikian definisi Ibn Al-Qayyim Dan semakna dengannya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Alhamdul adalah pengabaran Tentang mahasinil mahmud Kebaikan-kebaikan Kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang dipuji Di sini dibahasakan Al-Mahmud ya Sebab Alhamdulillah Itu kaitannya Apa namanya Untuk pembahasan Jadi siapa yang dipuji Ketika dikabarkan tentang Mahasinnya Kebaikan-kebaikannya Iha Ma hubbihi disertai dengan Kecintaan kepadanya Disertai dengan Kecintaan kepadanya Wa ijlalihi Pengagungan terhadapnya Wa ta'adhimihi Dan pembesaran Ini adalah yang disebut dengan apa Alhamdulillah Jadi sekali lagi Alhamdulillah Dia penyebutan Kebaikan Yang dipuji Tapi disertai dengan apa Kecintaan Pengagungan dan pembesaran Pengagungan dan Pembesaran Iha Dan ini beda dengan Al-Mahdih Atau As-Tanah Ya kalau dia Cuma disebut Kebaikannya saja Cuma dipuji saja Tapi tidak disertai Dengan pengagungan Pencintaan dan apa Pembesaran Maka itu bukan Hamd namanya Misalnya saya katakan Singa itu Pemberani Ini apa namanya Hamd Atau Madah Itu Madah namanya Pujian Bukan Hamd Yang namanya singa Memang pemberani kan Iya Dan ketika saya katakan Singa itu pemberani Bukan artinya Saya cinta singa Saya suka singa Tidak Baik Tapi kalau seorang Menyebut yang dia puji Dengan Kecintaan Kepadanya Penghormatan dan pengagungan Nah itulah yang disebut dengan apa Disebut dengan Alhamd Baik Kemudian Alhamd itu Alhamd Pujian kepada Allah Di sini katakan Alhamdu Lillahi Segala puji Hanya milik Allah Lamnya disitu Lilistihqaq Menunjukkan Keberhakan Kepemilikan Yang berhak Memiliki Pujian adalah siapa Allah Subhanahu Wata'ala Dan disitu Alhamdu Pakai Alif Lam Alif Lam Menunjukkan Apa Lilistihqaq Iya Maksudnya Seluruh pujian Seluruh pujian Itu adalah Milik Allah Dan keberhakan Allah Subhanahu Wata'ala Dialah yang Memilikinya Dan yang berhak Terhadap Segala pujian Iya Dari asma'ul khusna Nama Alhamid Dari asma'ul khusna Nama Alhamid Artinya Yang maha terpuji Yang maha Terpuji Baik Kemudian berikutnya Terkait dengan Alhamd Alhamd itu ada Dua jenis Sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymi Rahimahullah Yang pertama Yang pertama Kata beliau Alhamd Alhamd Ada dua jenis Alhamd 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 Ada Alhamd Pujian kepada Allah Kerana Kebaikan Allah Kepada hamba-hambanya Dan Alhamd Yang seperti ini Ini bagian dari syukur Bagian dari apa? Syukur Kemudian Alhamd Yang kedua Alhamd Alhamd Lima yastahikku huwa Binafsihi Min nu'uti kamalihi Alhamd Pujian Yang Merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk dirinya Berupa Sifat-sifat Kesempurnaannya Iya Kata beliau Alhamd 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 Kata beliau Alhamd Jenis yang kedua ini Ini hanya Milik siapa yang berhak Untuk memilikinya Untuk memiliki Alhamd itu Dan yang berhak Untuk memiliki seluruh Alhamd Dialah yang bersifat Dengan sifat kesempurnaan Maksudnya Itu hanya milik Allah Subhanahu Wa ta'ala Iya Jadi kesimpulannya disini Bahwa Alhamd Terbagi dua Ada Alhamd Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Terhadap segala Kesempurnaannya Nama-nama dan sifat Sifatnya Dan yang kedua Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Terhadap apa Terhadap ni'mat-ni'matnya Dan karunia Karunianya Dan ini dikumpulkan Dua jenis Alhamd ini Oleh penulis Dibet Syair yang pertama Karena itu boleh berkata Alhamdulillahi Rabbil alamina Ala Alaihi Wahwa Ahlul hamdi Wa ni'ami Dua-dua sekaligus Dia puji Allah Terhadap nama-nama dan sifatnya Dan beliau juga puji Allah Wahwa alhamdu Wahwa ahlul hamdi Wa ni'ami Bahwa Allah adalah Yang paling berhak Memiliki pujian Dan segala Ni'mat Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Ma'ana ahlul hamd Kalau dikatakan ahlul hamdi Iya Ahlul hamd Itu artinya Dialah yang berhak Dia yang paling layak Untuk memilikinya Iya Yang paling layak Paling berhak Untuk memilikinya Kalau dikatakan ahlul hamdi Dia yang paling layak Memiliki Pujian itu Dikatakan ahlul ni'am Segala ni'mat itu Datangnya dari sisinya Adalah miliknya Iya Karena itu beliau Disini memuji Ala alaihi Segala puji hanya untuk Allah Terhadap ni'mat-ni'matnya Karena di dalam Al-Quran Dikatakan Wa ma'abikum min ni'matin Famin Allah Ni'mat apapun yang ada pada kalian Maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik Selesai pembahasan yang pertama Pembahasan yang kedua Ini terkait dengan beberapa nama Dan sifat Yang disebutkan oleh penulis Rahimahullah wa ta'ala Dibet syair yang pertama dan kedua Iya Dan ini perlu waktu ya Untuk menjelaskan Sudah mendekati Solat duhur Kita perlu jeda untuk bersiap Solat duhur Insyaallah wa ta'ala Kita akan sambung nanti Di sesi berikutnya Untuk sementara Saya cukupkan Alhamdulillah disini Subhanakallahumma Wa bihamdik Asyadu allai ilaha illa anta Astagfirku wa atubi ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin Selamat menikmati Selamat menikmati